Hai Oke baik kali ini saya keberbagi memperbaiki sebuah power supply monitor ya ini beruruh bermerek Primera teman-teman jadi kerusakannya itu mati total jadi saya akan ceritakan tahapan cara memperbaiki jika menemui monitor mati total jadi langsung saja ke power supply ya power supply nya seperti ini teman-teman ini adalah power supply sebuah monitor jadi ketika saya mati total di sini saya temui sebuah fius ya sejenis fius ini teman-teman ya fiusnya itu putus dan setelah saya beli bohlam saya sambung seperti ini ini adalah lampu bohlam philip 75 watt ya 75 watt jadi setelah disambungkan itu begitu dicolokin ke listrik ya itu lampunya nyala terang jadi setelah nyala terang tanpa sengaja saya lihat eh pada bagian power supply saya temukan sebuah elko ya ini bernilai 82 mikro 450 volt dalam kondisi ya meledak ya ya hamil ya seperti itu teman-teman jadi saya pikir eh power supply ini kerusakannya disebabkan oleh eh awalnya ini meledak dan konslet kemudian saya ganti dengan eh elko 400 volt 100 mikro ini cabutan bekas tipe cina nah setelah saya pasang maka saya tes kembali dan lampu bohlam masih nyala terang jadi jika masih nyala terang masih ada komponen yang shot ya yang shot kemudian eh saya cabut dan saya ukur pada bagian fight ya ini adalah sebuah fight ya untuk pemicu tegangan tinggi sehingga power supply bisa setelah bekerja dan setelah melakukan pengecekan masih belum berhasil dan fightnya itu tidak shot ya tidak shot jadi saya pasang kembali karena tidak rusak jadi setelah melakukan beberapa pengecekan kembali ditemui sebuah dioda seperti ini dan ini diodanya shot ya jadi awalnya setelah melakukan penggantian dioda yang shot ya ini saya ganti dengan punya cabutan TV bekas LG ini teman-teman karena bodinya yang besar ya karena bodinya besar jadi saya sodarkan di di bawah PCB ya di balik PCB dan saya tes kembali setelah penggantian dioda itu lampu bohlamnya sudah tidak menyala lagi gelap jadi jika lampu bohlamnya sudah gelap tidak menyala terang itu artinya sudah tidak ada lagi komponen yang shot otomatis pada komponen aktif ya pada bagian power supply ini dan saya mencoba mengukur tegangan di bagian tegangan output ya di sini ada beberapa tegangan output teman-teman bisa lihat di ini teman-teman ya ada 5 volt ya sweet on off di sini kebetulan sudah timbul ya muncul beberapa tegangan ya beberapa tegangan sekarang kita coba ukur tegangan itu ada berapa volt oke kita colokin dulu ke listrik oke sudah dicolokin ke listrik maka kita coba tes untuk mengukur tegangan pada outputnya oke di sini sudah muncul tegangannya 5 volt pada bagian pin output 5 volt teman-teman bisa lihat ya itu yang saya ukur tetapi ini belum dicoba pada layar monitornya apakah power supply ini sudah bekerja dengan baik maka kita coba pasang pada layar monitornya ya oke sekarang sudah dipasang pada bagian panel LCD nya jadi langsung saya langsung saja dicoba colokin ke listrik oke kita lihat indikatornya oke teman-teman ini kartunya sudah menyala itu menandakan power supply sudah bekerja sekarang kita lihat pada bagian layar nah oke teman-teman ya di sini sudah muncul tampilan seperti ini ya sudah sudah ada ya tanda-tanda ya sudah ada tampilan bahwa harus dikonekkan ke sebuah CPU dan ini ada sedikit gambar bercak merah teman-teman ya untuk yang gambar seperti ini Insya Allah nanti tutorialnya akan hadir setelah ini ya teman-teman kali ini saya hanya memperbaiki yang mati total oke teman-teman semoga tutorial ini bermanfaat ya teman-teman jadi jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar ya sebisa mungkin ada waktu saya akan jawab ya semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe ya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi video terbaru reparasi dari saya berikutnya wassalam salam kompak assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih